Value Anda sebagai seorang leader sama dulu dengan value organisasi dan dipastikan anggota tim Anda punya value yang sama. Kalau value-nya masih beda-beda, masih bawa value pribadinya, kalau udah kerja berarti value pribadinya udah disimpan, diganti sama value perusahaan. Itulah namanya corporate value. Setiap corporate itu biasanya punya value-nya masing-masing. Misalkan jujur, integritas, terpercaya, itu namanya value. Maka cek value ya. Singkat saja. Yang kedua, monitoring dan eksekusi yang masih sering miskoordinasi. Bisa jadi ini gara-gara tadi itu. Ada yang teman-teman bilang. Terus kemudian tidak adanya alat ukur keberhasilan, ini nggak jelas. Ukuran keberhasilan kita di tim itu apa angkanya, apa evidennya, apa buktinya. Semakin Anda sebagai tim leader bisa mendetailkan itu, bahwa kita berhasil manakala kita sudah ada di posisi ini. Kita berhasil manakala kita sudah menghasilkan sesuatu di angka berapa. Itu tolak ukurnya jelas. Dan yang paling terakhir, ini yang paling banyak disebut. Karena ini permasalahannya klasik banget. Di rumah, permasalahan nomor empat ini kejadian. Suami yang nggak pernah ngobrol sama istri. Suami yang berangkat pagi, bahkan ketika anggota keluarga belum pada bangun. Pulang, ketika anak-anak juga sudah terlap tidur. Istri juga karena nunggu suaminya pulangnya lalu kemalam, juga capek, akhirnya ketiduran. Nggak ada ruang untuk ngomongin, nggak ada ruang untuk berdiskusi apa yang mau diraih sama keluarga ini. Apa visi keluarga ini? Apa value keluarga ini? Pada akhirnya, suami bekerja, melakukan aktivitas, sebagaimana menurut dia benar, istri pun melakukan apa yang menurut dia benar. Tidak ada kesepakatan istri, karena kurangnya komunikasi. Tim juga sama. Tadi ada yang menulis, Umi Siti Mariam. Ini goalsnya udah jelas, Kang. Targetnya udah jelas, Kang. Tapi how to deliver that target kepada tim kita, itu ranahnya komunikasi. Maka kesimpulannya, teman-teman semuanya, hasil dari pengalaman, riset, ngobrol, ternyata poin 1, 2, 3 ini penyebab utamanya adalah komunikasi yang kurang. Atau bicara Anda, bicara kita, bicaranya saya, bicara Anda suami, bicara Anda sebagai seorang istri, di rumah, di tempat kerja, di tim kita, ternyata masih kurang punya energi. Energi untuk apa? Energi untuk bergerak bersama-sama. Karena apa? Targetnya udah jelas. Halo? Oke, semuanya sampai sini. Oke. Iya. Oke. Targetnya udah jelas. Visinya sudah jelas. Value-nya sudah jelas. Tapi gimana ngomongin? Gimana membangun interaksi dengan berkomunikasi? Atau dengan berbicara kita? Itu bicara kita yang belum punya energi. Sehingga ngomong kita, cuma ditengarkan doang, tapi tidak cukup membuat mereka melangkah. Sehingga, ucapan kita hanya cukup diiyakan saja, tapi tidak menggerakkan mereka untuk sama-sama gerak di jalur dan rel yang sama. Jadi sepakat ya, teman-teman semuanya. Ternyata problem terbesar itu adalah di, yang namanya, komunikasi. Di bicara kita. Bicara sebagai seorang ayah kayak gimana. Bicara sebagai seorang leader seperti apa. Bicara sebagai ketua tim itu seperti apa. Karena apa? Ternyata bicara pun harus memiliki daya tarik. Jadi bukan sekedar, oke teman-teman semuanya, bulan ini target sales kita 20% kenaikan dari bulan kemarin. Yuk, kerjakan ya. Assalamualaikum. Kira-kira menggerakkan atau tidak? Ucapan yang seperti itu? Oke teman-teman, saya nggak mau tahu. Ini ada evaluasi dari BOD. Ternyata teman-teman lemah di sisi hal tertentu. Ini adalah kelemahannya. Yuk, mulai besok saya nggak mau tahu. Silahkan kerjakan. Leader ngomongnya kayak gitu. Kira-kira itu cukup menggerakkan. Ketika ekspektasi Anda tidak sesuai dengan harapan. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan Anda. Ketika di dalam tim. Apa sih penyebabnya? Boleh di chat lagi di kolom chat Anda masing-masing. Cari benang merah penyebabnya. Ya, apa penyebabnya nih? Jadi cari dulu benang merah. Benang merah itu adanya di Quran. Benang merah itu sebagai penanda. Kurang kompak, Kang. Masih beda visi. Oke, ego. Planning yang salah. Hal-hal di luar kontrol. Kurang komunikasi. Langkah planningnya belum spesifik. Gap komunikasi. Ah, keren. Komunikasi nggak jalan. Cakep. Suka sok jago sendiri. Ada ya. Yang suka sok jago sendiri ya. Kak Riza ya. Karena visi atau goal kita masing-masing beda. Kurang komunikasi. Oke, lagi-lagi. Komunikasi disebut-sebut terus nih. Pagi hari ini. Trust dan komunikasi problem, Kang. Doanya. Doa dari pimpinan. Oh, ternyata kita menjadi anggot tim yang butuh doa-doa dari pimpinan ya. Oke. Sip. Cakep. Kurang berdoa. Thank you, Kang Yana. Kurang detail. Oke. Dalam mengkomunikasikan goals. Oke. Jadi, goals-nya udah ada mungkin ya. Umi Siti Mariam. Goals-nya udah ada. Tapi terkadang mengkomunikasikannya nih. Aku sebagai team leader. Ini goals-nya udah ada. Karena ini turunan dari atas gitu kan. Sehingga gak perlu lagi diskusi. Kita tuh giving banget dari atasan kita. Kita tinggal lempar ke team. Tapi yang jadi masalah itu bukan goals-nya. Cara ngomongnya gak gimana. Nah, benar.